Intro Sahabat Kompas.com Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-41 pada Selasa 5 April 2022 sejak dimulai pada 24 Februari lalu. Pada hari ke-41 ada berbagai peristiwa yang terangkum. Seperti Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tantang PBB agar segera bertindak atas invasi Rusia di negaranya atau membubarkan diri saja. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya di depan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 5 April 2022 mengatakan dirinya menantang PBB untuk segera bertindak atas invasi Rusia terhadap negaranya atau membubarkan diri saja. Zelensky juga menunjukkan rekaman mayat yang mengerikan termasuk anak-anak yang dia katakan adalah korban kekejaman Rusia. dan menurutkan diri saja yang menurutkan diri saja. desain untuk menyelimuti kawasan dengan suatu kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh ratusan bombom kecil. Otoritas Ukraina mengatakan telah menemukan jasad lima warga sipil dengan tangan terikat di desa sebelah barat Kiev, termasuk mayat wali kota Mutizin, suami dan putranya. Jasad wali kota Mutizin, Olga Sukenko dan keluarganya ditemukan setengah terkubur di kuburan hutan Pinus dekat rumahnya. Warga sekitar mengatakan Olga beserta keluarganya menolak bekerjasama dengan pasukan Rusia. Rusia pada selasa 5 April 2022 menuduh Ukraina sedang mementaskan kematian warga sipil baru di sejumlah lokasi dalam upaya untuk menyalahkan Moskwa. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan militer Ukraina merekam video palsu yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia membunuh warga sipil tersebut. Hal ini disampaikan setelah Zelensky menuntut sanksi baru terhadap Moskwa atas pembunuhan yang diduga dilakukan Angkatan Bersenjata Rusia di Buca yang memicu kecaman internasional. Terima kasih telah menonton!